Assalamualaikum kita lanjutkan pelajaran kita mengenai filament di video sebelumnya telah kita buat form registration kemudian jika kita masuk ke aplikasi lalu kita klik bagian new user jika kita ingin menggunakan wizard di bagian create user jadi bertahap ya step 1, step 2, dan step 3 nah kita bisa pasang dia disini ya ini user resource nah kita pasangnya di create user oke jadi kita gunakan aja use create record kemudian oke kemudian kita protected get steps oke button array copy lalu kita copy saja yang dari sini live wire form coba kita copy create user oke lalu kita import semua set set text input kemudian select dan text area kemudian ini string oke nah sudah oke has oke kita simpan nah lalu kita coba refresh oke create user crossword argument step wizard oke jadi kita gak usah pakai yang wizard make aja ya kita pakainya dari sini oke ini kita cut lalu hmm kita gak usah pakai ini kita copy kita copy ini kita cross aja nih oke coba kita cek oke mau ya nah lalu jika kita ingin tambahkan nah ini ya select cross yang disini kita masukkan disini ops step one ya oke step one ya oke disini oke nah seperti ini kita rapikan dulu format dokumen oke udah ya kita refresh oke roles nah kita bisa kasih column span nya ini roles kita kasih 2 aja ya columns column span 2 oke kita refresh ya oke kita klik read nah berhasil ya nah berhasil ya nah demikian caranya kita untuk menggunakan wizard form di halaman filament ya atau halaman admin nah selanjutnya kita akan buat untuk filter berdasarkan tanggal ya date rank ya jadi kita bisa cari berdasarkan date rank apa saja yang telah diposting oke kita langsung aja buat silahkan ke dokumentasi nah silahkan teman-teman ke tabel builder kemudian kita cari filter oke kita bisa klik yang ini filter oke kita turun ke bawah oke ini bisa dilihat filter make is feature lalu kita cari aja yang tanggal filter filter forms oke lanjut verify trust lanjut lanjut nah ini ya oke teman-teman bisa lihat disini make created add oke nah kemudian kita akan buat 2 form created form jadi disini akan membuat 2 form created form namanya ini bebas kita mau kasih nama apa kemudian created until kemudian kita query oke nah jadi langsung aja kita copy lalu kita ke user resource oh sorry post resource ya ini post resource kemudian di bagian filters disini ya di table ini nah di bagian filters kita tambahkan pencarian seperti ini yang tadi kita format dokumen oke biar rapi nah jadi seperti ini kita rubah saja nih make created form atau kita taruh misalnya from kayak gini kemudian until oke nah setelah itu kita perlu rubah juga disini from lalu until oke sudah nah ini kita kasih gini oke nah jadi dia akan membuat 2 buah form yang ini sekaligus variable nya from dan until kemudian kita ambil variable nya when ketika data from terisi oke nah lalu kita perintahkan query ini oke begitu pun untuk data until ya oke nah sudah lalu kita coba cek kita refresh dan kita lihat oke ini ya from until oke sudah bisa cek dari tanggal 1 oke nah until sampai tanggal 4 nah ini datanya ada 8 ya oke kalau kita ambil yang dari tanggal 3 misalnya ini 3 sampai tanggal 4 atau tanggal 5 ya tanggal 5 oke nah datanya ada 7 kalau kita lihat di database ini database oke ini database nya tabel post kita bisa cek untuk hmm kita ini dulu ya nah nah tanggal 3 ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya oke ada 7 data jadi sesuai ya jadi kalau ada tanggal 1 ini 1 Juli ini kita bisa cari hmm sebentar 1 Juli ini test notification oke kita coba cek 1 Juli lalu sampai tanggal 2 saja oke test notification nah masalahnya jika kita ingin melihat hasil atau filter nya ini apa saja tanggal berapa yang di filter oke kita bisa gunakan indication atau indikator ya ini indikator nah kita coba paling bawah ini indikator using jika 1 data seperti ini nah jika 2 data ini ya oke kita copy kita copy lalu kita paste di sini saja ya bebas dimana kita bisa taruh di atas sini saja indikator using data from kita sesuaikan from kemudian data until p ini juga from ini until oke oke nah seperti ini lalu kita coba refresh nah teman-teman bisa lihat created from juli 1 dan until juli 2 oke jadi kalau teman-teman lihat datanya ambil dari mana kita bisa cek di sini nah lihat ini ya ada data nah ini created add from kemudian ada juga tabel filters created add until oke jadi seperti ini ya kalau kita ingin menggunakan filters kita tinggal buatkan formnya kemudian kita query data yang kita ambil atau kita terima kita bisa gunakan ini parameter area data lalu kita ambil kita proses ya datanya di sini jadi demikian latihan kita di sesi kali ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya salam programmer